Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football Tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau Beberapa pekan kebelakang isu soal pemain berdarah Indonesia di luar negeri jadi sorotan Sejumlah nama pemain yang berdarah Indonesia sudah diberi kesempatan untuk membela timnas seperti Ilkan Bagot Nyatanya masih cukup banyak pemain yang memiliki daerah Indonesia dan kini tengah berkarir di klub luar negeri Salah satunya adalah Denzel Bade Intro Pemain yang saat ini berkarir di Liga Andorra bersama Yue Gordani tersebut mengaku memiliki darah Indonesia dari sang ayah Sedangkan ibunya adalah orang asli Belanda Intro Sebagai putra dari ayah berdarah Indonesia dan ibu dari Adwilen Belanda Dia akan senang jika bisa bermain di sepak bola Indonesia pada suatu hari nanti Seperti dikutip media Belanda, Football Zone Menurut pemain berusia 24 tahun kelahiran Leisdard Belanda itu Membeli timnas Indonesia bisa jadi menjadi harapannya di masa depan Mungkin, mungkin saja suatu hari nanti saya bahkan bisa menjadi pemain internasional Indonesia Kemudian saya benar-benar bisa mendapatkan yang terbaik darinya Ucap Denzel Bade Selain berposisi sebagai seorang fullback Bade juga bisa ditempatkan sebagai seorang back tengah Ia menyebut sebagai seorang pemain bertahan Dirinya memiliki kemampuan kuat dan kecepatan bagus Saya harus mengandalkan build up Saya cepat berkaki kuat dan memiliki teknik dasar yang juga baik Selain itu, saya ingin terus bekerja keras setiap hari untuk itu Jadi saya berharap klub baru saya akan memberi kesempatan Ucap Bade Denzel Bade mengawali karirnya di Akademi PS Zolle pada 2012 Yang kemudian dilepas ke klub asal Belanda ASF Droughton pada 2017 Sempat berstatus tanpa klub di 2020 Bade kemudian direkrut klub Liga Andorra Ueng Gordani pada awal tahun ini Nah, akankah PS Zolle tertarik dengan pemain yang satu ini? Mari kita debatkan di kolom komentar Jika kalian suka dengan konten ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football Oke, thank you and see you next time Terima kasih telah menonton